Intro Dalam rangka menyambut hood Toya de Vasia yang ke-16 dilaksanakan kegiatan berupa fun bike. Fun bike mengambil start di dermaga kedisaan dan finish di Toya de Vasia. Fun bike di lepas Bupati Bangli start di dermaga desa kedisaan menuju Toya de Vasia yang diikuti oleh masyarakat umum dengan melintasi rute sekitar 5 km. Menurut general manager Toya de Vasia, Kutut Marjane, kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap Toya de Vasia sebagai destinasi pariwisata di wilayah Bangli khususnya di Kintamani. Dalam hood kali ini Toya de Vasia ingin memberikan penghargaan kepada masyarakat terhadap segala dukungannya selama ini dan sekaligus berbagi kepada masyarakat. Toya de Vasia berkeinginan memberi kontribusi di bidang pariwisata dan menjadi ikon pariwisata Bangli. Penyelenggaran acara ini adalah untuk mengenalkan kepada dunia bahwa di tengah-tengah kawah Gunung Batur ini atau yang sangat limut dari hiruk-pikuknya pariwisata Bali ini, masih ada paradis yang kita harus berbangga bahwa Toya de Vasia ada dan memberikan sesuatu kontribusi yang luar biasa di dalam turisme ini. Nah ini saya kira penting karena kita sudah dari dulu dikenal Kintamani adalah sebagai ikonnya Bali, sebagai paradisnya Bali. Di tengah-tengah paradis ada lagi paradis Toya de Vasia yang telah menjadi destinasi utama Bangli. Destinasi turisme yang tadi telah disampaikan Pak Bupati, semoga tumbuh lagi. Apalagi lembaga turisme di kawasan ini sehingga betul-betul bisa mengangkat Bangli dengan baik. Terima kasih. Sementara itu Bupati Bangli mengatakan di usia yang ke-16, Toya de Vasia telah turut serta dalam mendukung perkembangan pariwisata di Bangli. Kedepan Toya de Vasia terus berkembang sebagai salah satu tujuan wisata terbaik, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan khususnya di wilayah Kintamani. Sehingga di hari ulang tahun yang ke-16 ini, orang berulang tahun adalah luapan rasa bahagia, karena telah melampaui pertama satu tahun pertama, dan berikutnya rangkaian tali temali kehidupan sudah 16 tahun. Toya de Vasia mulai usahanya, merintis usahanya. Dan berikutnya pijakan pikiran 16 tahun yang lalu, terbumikanlah sekarang. Toya de Vasia sudah menjadi salah satu ekon terbaik destinasi wisata di Kabupaten Bangli. Itu tidak terlepas dari kegigihan dari Pak Ketut Marjana yang selalu menata usahanya, tetapi kita bisa melihat hanya pada saat bahagia. Tentunya hiruk pikuk, konjungsi, pasang naik, pasang turun, beliau yang paling tahu. Nah sehingga kita sekarang semua yang hadir menikmati kebahagiaan itu, pertama kita sudah berolahraga yang merupakan salah satu kesehatan. Selain fun bike, kegiatan juga diisi dengan pengobatan gratis, lomba keno, serta lomba renang tingkat SD. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pengundian kupon dengan hadiah utama sebuah sepeda motor, sepeda gunung, dan berbagai hadiah hiburan. Pak Yudi dan Gong Krishna, Balik TV